Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel kita pertama bersama Semua aku alas ya Dan gue balik Pertini gue ngedatungin salah seorang langsung Berdari BJF Angkatan 2004 Dimana dia ingin Kesehatan tentang Masa putih aku-aku Untuk lanjutannya Saksikan terus Mantangin terus Like Subscribe And share Malang Channel Kita Pernah Pertama Apa kabar yuk Alhamdulillah sehat bang Kenal-kenalan dulu dong Kenalkan saya Haji Pranandara Sekolah dipanggilnya Ayong Kalau dibilang Ayong itu Pada masa 2004 Lumayan santer juga nih bang Namanya nih bang Yasa aja bang Kita mau cuman ikut-ikutan aja Sekolah Namanya gue tertarik juga Ngedatangin Ayong Kita Langsung aja cerita-cerita Gue bareng itu sama anak 4 Sama abang-abangan di Gejer Berhentiin bis kan Berhentiin bis Ngetopin bis yang depan Gue pikir mau naik bis yang depan bang Itu berhentiinnya dari mana bang Dari Cikokol 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 Ngetopin bis Rudy apa-apa gitu ya Gue lupa Bis-bis tanggung lah Tiga perapat Gue naik tuh kesitu Sama Temen gue si Barong Eh Garong Anang Ampera Sama si Tole Andi Tole Gue gak tau kalau Yang lain itu Naik Harimbi Di belakang Sudah kebetulan penuh Berarti pada saat itu dua bis Dua bis Dua bis Ya kalau dibilang dua bis Yang bis pertama ini Apes Gue gak tau Jadi Ya memang masih Baru banget deh Gue juga masih kikuk Itu posisinya gue kebagian di pintu bang Di pintu Penuh Kebetulan Lampu Merah Itu gue sempet tarik-tarikan Tuh Ditarik Kos gue Tas Ditarik Sama Anak Petek tuh Si Kampung Bali Si Nakir Nakir Iya Karena gue kenal Gue tuh tau Nakir Karena Temen gue ada Kampung Bali Suka Main Engga Suka ngolongin dia deh Silahnya Kalau di bareng ini Gue barengin di bis Temen gue yong Temen gue Jangan diapa-apain Nah disitu tuh gue sempet itu Terus tau-tau Ada yang ngebagi gue Disini gue bang bolong Gue juga gak berasa sih awalnya Pasti ada penumpang Tapi itu tembus atau gimana bang Tembus bang Tembus Sobek Sobek Penumpang ngasih tau Dek Berdarah tuh Gue berkata Waduh iya berdarah Gue turun deh di usada Gue nyahit Itu pada saat itu turun sendiri apa Dibantu sama kawan Bertiga Oh bertiga Sama Garong Sama Andri Tole Mereka juga gak tau ribanya deh Itu dimana sekarang Nah sempet itu Andri Tole yang Ngabarin pihak keluarga gue ya Karena kan dulu gak kayak sekarang nih Kalau dulu tinggal WA atau apa ya Zaman dulu gak ada ya Zaman dulu gak ada Kalau dibilang zamannya pager ya Pager kan kita jarang punya Nah itu gue sempet tuh Lama ngerasain banget ya Namanya Kena itu gak enak ya Kayaknya nyesel banget deh Kita di Usada gak di tangan yang buru-buru Keluarga belum dateng Gue udah ngap-ngapan Itu lagi Bang Ayong kena itu Kejadian bentrok apa Enggak bang Kita lagi di mobil Arah balik Biasanya saya bilang Saya salah naik Berarti diculik lah ya Kalau dibilang Ya kecolongan Nah kalau basis Nah di belakang Sebenernya Kita salah naik mobil doang Awal emang dasarnya udah hapes sekali Kita kebagian di pintu Nah disitu Pas kejadian begitu Denger-denger Itu yang ngenain Abang kelas Pake SMP Si Daim Apa siapa gitu Namanya Nah keban besar Sempet bang gue pribadi punya dendam Punya kapan-kapan Lo gue bagi Cuman gak pernah kesampean Karena satu Sorry bukan gue ngejelekin Si Daim atau siapa ya Karena setiap bentrok sama Petra nih Sempengalaman gue Gak pernah ngeliat dia tampil di depan Oh gitu Iya Dendam-dendam ada Sempet sekali ketemu Dia lagi di Warteg tuh Di kebun besar Barengan sama anak GP Sedangkan Diri Putra Sedangkan Gue sama anak GP Memang Abang-abangan semua dah Kita gak pernah diusik tuh Sama GP nih Kalau gue pribadi ya Kalau lagi rame Memang Bentrok-bentrok Tetap Itu sempet Gue mau itu Cuman gue liat ada Bang Koyeng Ada Bang Black Memang abang-abangan gue SMP Koyeng Poris Koyeng Poris Bima Ya Ada sempet Apa Apa Kayaknya gak puas aja Belum Belum mengenain Itu dia gitu Belum keutangan Dari istilahnya Akhirnya pelan Biasanya ya Kayak yang lain-lain deh bang Sempet juga Waktu itu Bentrok di Gang Ancol Kalau gak salah Gang Ancol sama Petran Gimana tuh bang Waktu di Gang Ancol bang Kita berangkat Dari Ampera Itu ketemu Petran Memang gak ada yang bawa BR nih Enak-anak Pada polos aja deh Bentrok di Tanah Tinggi Petran pasti Sekali Dres juga Nah kebetulan gue kan sama Yang bawa Petran ke Dresnya nih Si Bayu Bayu Deket lah Satu tongkrongan Bisa dibilang Masih Pamili lah Pamili Bayu Warung Pojok ya Iya Bayu Biak Kalau di Petran Nah itu dia Metrok nih Gue balik tuh bang Gak tembus Ya anak-anak pada ngompak nih Balikin lagi Anggap BR Gue juga sempet pulang dulu Ada yang gak tau nih Gue berangkat pada naik bis Ketemu Temu-temu tuh Di Gang Ancol Pasti pada saat itu Bijer mundur Awalnya mundur Balik lagi Kembalikin lagi Tembus tuh Sampai kita masuk ke Gak ngancor Dan bahkan dia juga Ada yang kenal Dan disitu sempet ya Apa Hati gue miris banget bang Berarti ada korban lah disitu ya Ada korbannya sendiri Temen deket gue Dia banyak sih Banyak posnya yang kebagi dia Banyak ya Nah itu dia bangun Gue posnya udah masuk gang nih bang Disitu gue sempet nyari Almarhum Dita Anak veteran Dita Dita Gue teriakin Dia gak mau keluar juga Nah Dia bangun lari Nabrak gue Nabrak gue tuh si korban Dari belakang Ternyata emang posnya dia kan jatuh Jatuh tengkurep bang Bukan terentang Jadi ya Gue pribadi sih Gak bisa lihat mukanya ya Yang lain juga kan Mungkin balik ke badan ya Mungkin Yaudah pokoknya Dia tengkurep Udah tuh dibabat sama anak-anak semuanya Waktu itu sempet gue ketemu sama si Bayu Cuman Kalau kita di Udah di jalan bentang kita sama si Bayu Ya lewat-lewatan aja Kalau yang dilirikan mata lah ya Mungkin kita gak sama-sama makan lah Ya entah gue yang geser Atau udah yang geser Emang sih yang pasti gue yang geser Karena kan dia banyak yang nyari Kalau istilahnya Itu Kenang-kenangan Bang Ayong Waktu sama Peteran ya Kalau gak salah Ada lagi nih bang Istilahnya Ripple Deader VOC bang VOC Kalau dibilang sama VOC kan Katanya jarang ketemu Mungkin di jaman Bang Ayong Gimana sih Bang Ampa VOC itu bang Jarang juga bang Jarang juga Karena memang Sampai gue pribadi juga gemes ya Gemes ke Pengen banget VOC Gila anak-anak bentang sama VOC Gue lagi PKL Oh Tapi cuma denger cerita Dan apalagi Dulu waktu gue kenal di Peteran itu Gue pakai kaos Dari Bandung Kaos Budut Budut 913 Wow itu Nah itu kan Budut Kalidres itu ya Itu Jadi emang gue ketemu Anak-anak Budut di Bandung Gue tukeran kaos bang Jadi Budut Tuk kasih kaos Buder Iya Buder pakai kaos Budut Iya Nah itu posisinya Udah lah gue gak pengen pakai kan Kaos gue bilang Nah udah abar lah Gue taruh aja di kamar Apes ini emang Temen gue tuh almarhum Sony Kerumah Pakai kaos itu Gue bilang Jangan Sony Itu emang Kaos Udah penekanlah darah Takut gak tau apa lu Kekeh Dia bawa juga Eh Apes emang Bang Tuh anak Anggir-anang Kaos Dipakai Sony Pakai Sony Pas dia bilang mau dipulangin Dia tuh Next Beast katanya nih Next Beast dari Leo Baru Itu di perabatan PLN Sini tuh Cipondo Yang gak kanan ke Petran Itu ditanyakin anak Poktek Oh berarti Karena Bang Ahum itu Mau berangkat lah ya Mau berangkat Mau berangkat ke sekolah ya Iya Poktek memang lagi jalanin Sama berikut alumni nya katanya tuh Di price ya Berarti Albaist tuh komplain Kemungkinan sih kayak gitu ya Nah itu Ceritanya si Sony itu Dicagar atau gimana lah Dia bilang anak Semea Dipereksain semua tasnya Ada PDKM apa segala macam Itu armahum Sony sendiri atau Dia bertiga kalau gak salah Bertiga Anak Leo Baru semua Anak Leo Baru Cuma gue juga lupa Sama siapa siapanya ya Intinya Yang gue diceritain Itu sama si Denny Yang Dia ada di TKP Itu dia pahanya Ditusuk pake belati Sama alumni nya Ditusuk Belati Sony Kena waktu itu Iya Sempet dimakan juga Ditusuk pake belati Ditarik Dijilat Ketanya darahnya tuh Darahnya dijilat Iya makanya gue gemes banget Ketanya gue ya Allah Tegak banget anak Poktek ya Maksud gue kayak gini Bang Jadi Poktek itu lagi itu Rame Bang ya Sony sendiri doang Karena kalau gue pribadi sih Nilainya Gak bener Kalau begitu caranya Iya Karena gue Gue juga sering nih Pengalaman Nemuin anak veteran lah Siapalah Satu gitu Satu Dia sendiri atau Lebih dikit lah Kita lebih banyak Itu gak akan Bang Apalagi kita minta darah Begitu Palingnya kita jahilin doang Kolehkan apa-apa Iya bandanya Nah ini kok anak Poktek Orang posi kayak gitu Itu pake ditancep Makanya Kalau yang mau dapet Istilahnya Kalau Kita bicara cowok nih Kalau mau dapet daging Dapet saat bentrok Jangan orang lagi Itu kan udah kondisinya pasrah Bang Kayak gitu Pasrah lagi dikit juga Lagi dikit juga Udah mau gimana tuh Gue udah gak bakal ada menangnya Dan gak bakal ngelawan Itu digituin Gue dengernya miris banget Jadi pengalaman ketemu sama Poktek Berapa kali ya Ketemu Dia jalanin sama basis Petranlaser Di Melatimas Dia gabung tuh ya Dia gabung Gue balik naik bis Di depan gue Ada anak-anak Patjer nih BM Patjer Serpong Iya BM itu tau-tau udah dibacokin Bang Atau Poktek tuh Iya Poktek sama Petranlaser gabung Cepet-cepet Gue kaget kan Gue dibis Gue turun Akhirnya kita sempet Kita bentrokin nih Akhirnya Pijar turun juga Turun Kita bentrokin Memang satu kalah masa Ditambah Istilahnya Gue pasti waktu itu kelas 2 ya Kelas 2 Kelas 2 Seniornya ya Gak ada anak-anak kelas 3 Memang Kelas 3 kosong sama sekali itu Iya Mungkin mereka sibuk PKL kali ya BR gak ada yang bawa Cuma model kompresor doang Kompresor yang dibakar Pekorek Iya Kalau dulu dibilangnya Kompresor lah Itu mungkin salah satu ciri khas Gijar ya Waktu zaman itu ya Iya Sempet-sepet jadi ciri khas Nah Jadi anak Poktek itu Nyulik Bang Dia mau nyulik Ngumpet di pohon-pohonnya nih Di samping Kita nyalain kompresor Dia sempet mundur kan Anak Petran nya Dia ngekik balik nih Kita mundur Yang gemes kali itu Satu Ngejar aja Jadi anak Poktek keluar dari Semak-semak Ngebabat anak Petran Akhirnya salah temen dia Salah Salah korban Pokoknya salah target dia Temen makan temen Istilahnya Miskomunikasi Gue ketau dong Lihat begitu Udah gitu bayarnya jatuh Sempet gue ambil juga Kita juga memang Agak-agak ngedon ya Karena kalah masa Ditambah Bahwa Anak kelas 1 semua nih Iya Jadi Bang Ayong itu Pas 2 sendiri ya Pak Engga kita bareng Sama Barong Barong anak Cipondo Berarti ada beberapa orang Ada beberapa orang Yang lainnya Semua anak kelas 1 Nah itu Pak Amirnya ini memang Istilahnya ya Engga Engga kebadanan nih Nah sampai gue tunggu sebentar John Ahman gue balik Pikiran gue bakal dibantekin di Hirmas tuh Di The Best Ternyata juga Ahman balik The Best Diamond lah ya Iya ya Kebunan Nas Itu Engga Engga itu tuh Engga Engga sempat ketemu Ketemu-ketemu lagi Berapa bulan kedepan itu Ketemu di ALS Di Abadama Tekin Cuma kita gabung Sama Nang Pang Ya Engga Engga kelihatan Engga ketahuan Yang mana yang Menang Memang dibubah Polisi Berarti kalau lo sama Pak Wokta Emang jarang banget ya Dari zaman dulu Sampai Itu gue pernah Kelas 3 Bang Kelas 3 Kita udah males-malesan ya Sebenernya ya Udah kayaknya udah Ah mau fokus nih Mau lulus Biar Lulus aman-aman aja gitu Gak Gak punya koreng Atau gak ketang ke polisi lah Hasilannya Sempet memang BM Jalanin tuh anak-anak Ya kita gak enak juga Sebenernya gue pribadi Sudah males Bang Udah Udah Uga-ugahan Ikut-ikutan barang Begitu Nah Bahram tuh Naik Eh di Dewa Baru Kita ketemu anak poktek Awalnya gue kira anak poktek Karena memang Ini lampu merah Dia di jembatannya tuh Banyak Pakai kaosnya Merah putih biru Tau-tau langsung Majuin aja Bayar panjang Apalagi itu Wah anak poktek nih Nah disitu gue Apa naik lagi tuh Kepikiran Kayak gini Ah kali ini gue kelas 3 Ngerasain nih dapetin anak poktek Emang terlalu incer dari dulu gitu ya Yang incer sih enggak Maksudnya kita masuk Ya ada punya target lah Kayak gitu lah Ngerasain deh Eh sempet bentrok Bang Kita petin Dulu gue megang mandaunya Bang Bejo Bang Bejo kali dres Bang Bejo kali dres Itu memang dari awal dia bikin Dipercayain ke Gue gak tau gimana deh Pokoknya tuh lu pegang Nah sempet tuh bentrok Di leo baru Gue cuma gak mesti ngeliat Ini yang gue incer Yang merah putih biru Itu gue incer pada saat itu banyak Bang Banyak Bang Kita gak pernah banyak Bang Oh dikit Kita mentok-mentoknya aja nih Iskannya kelas 1 sampai kelas 3 Berarti lagi jaman namanya mulai merucut ya Iya gak apa Kita kelas 3 nya cuma berapa lah Akhirnya kumpul-kumpul itu 30 Kayak rasanya udah banyak banget Bang Nah itu bentrok Datu ceritanya nih Gue cuma ngecer yang merah putih biru tuh Hausnya BR paling gede Dia maju kok majuin lagi Gue gue genturin sekali Balik badan udah gak nyok-nyok lagi Bang Lari dia Lari Yaudah kita cicer terus kan Udah begitu tololnya Masuk ke angkot Masuk ke angkot Angkot aja ngetem Yaudah kelar Akhirnya pernah Tidak pernah Tadi gue sampe ancak-ancakan Waktu itu sampe ada adean-adean si Deden Sama si Neyok Kalo gak salah yang sempet ketangkap polisi Tanda tinggi Iya Terus sempet ketangkap polisi tuh Ya dia orang Pokoknya dua orang deh kita dua orang ketangkap Nah gue sih Seneng Maksudnya ada Ya gira lah ya silahnya gue dapet poktek Nih udah klasiga nih Udah mau keluar gue dapet juga poktek Ternyata bukan anak poktek Oh Jadi itu salah pak Salah Jadi itu anak 4 basis bumi Kota bumi Kota bumi Anak kelas 2 nya lagi Jadi anak kelas 2 jalanin kai drus Gak gabung sama anak kai drus Ya memang bumi-bumi semua Mukanya asing semua Gak ada yang gue kenal Ditambah pake kaos Merah putih biru Besokannya gue sekolah Pulang nongkrong di Cikokol Yang bawa basis bumi nih Jainal-jainal nih Gue sih gak deket bang Gak akrab Sekedar kenal aja Soalnya bicara kan nama 4 terkenalnya Gabung deh ya Gak ribut Nah itu Dia bahas masalah itu Terus Minta kolekan juga Gue kok bilang Gue sih bisa aja Bang ngasih kolekan Cuman masalahnya nih Anak-anak gue juga 2 orang nih Masih Di kantar polisi Gue juga ngumpulin kolekan Siapa itu bang? Oh deden Nah Disitu mulai kecot tuh Sempet kecot disitu Jadi Musyawaran gak ketemu nih Dia Maunya begini Kita maunya beda juga Waktu Ngebagi itu Gue udah gelap mata Istilahnya sampe Pas kejadian gitu kan Dia udah masuk angkot tuh Sampingnya ada ibu-ibu bang Ada ibu-ibu lagi belanja Apa Dari pasar Bawa belanjaan lah pokoknya Sampe istighfar tong Istighfar tong Samping bilang begitu Ya gue sih udah gelap mata Gue bingung Boktek Boktek Gue ingetnya cuma satu itu doang Almarhum temen gue Si Sony Yang pahanya ditusuk Ditarik di jilat Masya Allah Bang Ngilu kita Bang Bang Waktu itu kan gue pernah podcast Buy Hot Binger ya Abang Klasiko bang Dia cerita katanya Punya utang nyawa sama lu Waduh Katanya gue kalau gak ditolongin sama Bang Hayong Gue gak tau dah Gimana ceritanya nih Mungkin gue udah cacat apa segala macem Ceritain dong bang Gimana sih awal mulai kejadiannya Waktu buy hot Utang nyawa sama lu bang Aduh kalau dengernya mau ketawa bang Gimana tuh Jadi kita kaya malah ikat Ini waktunya utang nyawa Gak bang Itu kan waktu kejadian di warung pojok Warung pojok Itu juga posisinya gue masih punya koreng Bang disini Belum kering Masih diperban Masih luka jahitan lah ya Masih Masih diperban Ciputanya tuh abang-abangan Pada matakin GP Di warung pojok Kayak gue sih ikut ikutan aja Itu kalau gak salah Waktu itu bijan gak komplit bang ya Enggak Mungkin anak warung pojok doang ya Warung pojok doang Warung pojok doang sama Ampera sebagian Waris sebagian Itu Gimana ya Eee Gue sebenernya bingung bang Kalo bentar kamu GP Apalagi di warung pojok Gue bingung Gue itu sering banget nih Naik kiri indah nih mau ke Ampera Dari warung pojok mau naik kiri indah ke Ampera Sendiri Tapi Sering banget kalau ke Kongbok Ada GP Semua isinya Zaman yang gue alhamdulillah Gak ada apa-apain Karena ada yang kenal Kenal Sampai sempet topi gue diambil Sama si Kiting-kiting gitu Gue masih gak bilang Bang Leck topi saya Bang Leck Balikin lagi Emang banyak kawan juga di GP Nah Kalo kejadian Bang Baehot Itu kita bentrok Luang ceritanya Bu GP tuh Eee Bentrok Masuk ke jembatan Ya kita emang Mundur Waktu itu emang mundur Sampai mundur ya Dari luar Jalanan sampai masuk ke jembatan Posisi gue juga di depan Waktu itu ya Memang gue ngerasa Megang BR yang Rada gedean dikit Ya gue megang Hebat Beca lah ya Enggak gitu Gue gak pake BR Bang Enggak pake tulip Bang Itu Iya Pake simbatnya Bang Bejo Pokoknya dari awal masuk tuh Gak tau tuh Bang Bejo bikin BR segitu gedenya Segitu beratnya Dikasihnya ke gue Gue juga gak tau Ya disuruh simpen Pegang bawa Gue ih ngertin aja Kalo gue pikir bego banget deh Begitu dah Itu waktu bentrok sama GP Seposinya masuk ke dalam nih Bang Pas udah masuk ke jembatan Jembatan lah paling muat Kalo orang Disebar begini Paling tiga orang Bang Muatnya Jembatan baru bojok Itu posisinya pas mundur Gue juga gak tau persis ya Bang Bayhot udah jatuh atau gimana Gue mundur gue juga ikut jatuh Bang Karena dia udah jatuh di belakang Gue jatuh juga buat tadi Posisinya iya Memang posisinya Bang Bayhot itu di belakang gue nih Pas gue mundur dia udah jatuh Gue jatuh Dia telentang Ya itu gue juga respon Respon aja sih Maksudnya emang gue jatuh juga Untungnya BR segitu beratnya Masih nyekel aja di tangan nih Itu Ya emang udah tinggal nancep doang Emang posisinya udah Bang Bayhot udah pasrah banget Bang Cuman gue posisinya di belakang dia Untungnya dia pasrah Coba kalo dia bangun Pala dia yang kena BR gue Gue posisinya nyabut dari belakang Gue aduin kayak gini Kena Anak BR anak GP Jatuh lah tuh Biar anak GP Langsung mundur tuh anak GP Nah gue juga posisinya belum kenal ya Bang Bayhot Yang asetnya Kenal sekedar ke dalam muka Baru lah ya Masih baru Nah Disitu Kan masuk ke dalam nih Itu sempet dihituin Sama dia Tadi siapa anak K1 yang Nolongin gue Gue pikir galak banget Akhirnya kenal lah tuh sama gue Nah kebetulan usul-usul nih Gue juga punya masalah Bang Sama anak-anaknya kampungan Bang Bayhot Bang Bayhot Blok Ambon ya Hmm Kita pernah punya masalah nih dulu-dulunya Jadi setiap Gue ngeliat anak Blok Ambon Masuk kemari ya dikit nih Gue pantai Tuh ke Buging Gue lewat sono Gue juga yang di ke Buging Karena memang gue Gue pernah di Ya kalo bisa jadi itu Udah kayak babi bang Gue dikelilingin orang Blok Ambon Mungkin waktu itu Bang Bayhot juga ada kali Cuman gak tau deh orang Blok Ambon Ada menendam kampung Ya Ya anak-anak ABG lah Nah itu Dari situ tuh gue bilang Gue tanya orang-orang anak Dia bilang orang Blok Ambon Wah Ini mah dalam hati ya Dalam hati Buset gue dikebugin dulu sama Blok Ambon Hmm tau lo anak Blok Ambon Gue ngertuin Sampai gue ngomong begitu Udah lo mah ada apa-apa Sebut aja nama gue di sana Alhamdulillah Bang Memang gue selalu ngeliat kabung sendiri sendiri Itu gue mau dipaprak sama Batako Dulu belum ada Hebel ya Masih Batako yang gede itu Gue mau dipaprak dari belakang Gue pikir gue saudaranya Bayhot lo Ada apa lo Bener ya Ya alhamdulillah Berarti kenal juga sama Behot Ya udah alhamdulillah sampe itu gue Berarti dari efek lu nolongin dia Ada efek juga ya kan Ya kalo dibilang ngutang nyawam Engga ya Gue gak ngerasa begitu ya Karena yang bilang ngutang nyawam tuh Bewah sendiri Ya mungkin Memang sih sepanjang itu Dia bilang begitu Dia denger-dengar ceritanya Dari abang-abangan Katanya Waduh gak tau Udah gimana apa Salam-salam dong bang Atau Bang Wehot Salam Bang Wehot Biar sehat selalu Main bolanya lancar ya Bang Wehot Bang, ambilnya minum bang 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 Binjer kan Kalo dibilang udah tutup nih suaraannya nih bang Ya mungkin kenangan lo Udah banyak juga di binjer Harapan lah apa sih bang Buat binjer sendiri bang Aduh kalo harapan sih ya Gak muluk-muluk ya Kalo memang katanya udah tutup Ya mudah-mudahan tuh dia berdiri lagi nah Bisa nerima Serta didik baru lagi Bang itu kan Tadi ceritakan pengalaman Bang Ayong nih Yang pahit-pahit Ceritain bang bang Pengalaman manis Masanya pahit terus Manis gak ada Pasti ada dong Manisnya masih bang Banyak ya bang Banyak Yang kita punya kenalan temen cewek Perempuan tuh ya Iya Jalanin kaos Apa segala macem Itu Ya buat gue pribadi ya Pemasukan lah Masukan Ya Pemasuknya itu pengalaman baik dong Dari situ gue bisa belajar sedikit-sedikit Usahalah kecil-kecilan walaupun masih sekolah Kalo kisah tentang perempuan gimana bang Ayong? Ya Ada kali tentang perempuan? Masih ya gak ada? Ada Banyak perempuannya di binjer mah Asal kita praktek juga masuk pagi Semangatan dikit Semaya Iya Dikit-dikit muka dielap Dikit-dikit muka dielap Ya orang ceweknya banyak bang Berarti ada kisah tiara dong Enggak Cinta di perolahan Enggak kalo cinta kita gak ada bang Alhamdulillah Saya maniat belajar bener-bener Kalo enggak cewek itu cuma bakal cuciin mata aja ya silahnya Ya itu memang deket Ada Kita kenal sama Anak-anak Semea kenal Sampai sempet Bolak-balik ke rumahnya anak Semea Cuman ya kita nganggapnya Sekedar temen aja lah Jangan Ntar deket sama cewek Kita kegeeran Salah lagi aja iya kan Salam-salam dong buat anak Semea Buat anak Semea yang gue kenal Buat anak Semea yang gue kenal Dina Dina Bangulang Dina ada salam dari Ayong Bijer Kalidra Iya mudah-mudahan pada sehat deh Peserta keluarganya sama Jamsah ya Itu dia tuh lengket banget tuh berdua Sampai kita sempet bolak-balik Ntar gue ke rumah dia Ntar dia kesini Awalnya sih ya Itu bang gue kenal dia tuh Gue pulang praktek Gue sempet jalanin PIN nih PIN Itu kenal lama yang mana? Si Jamsah-Jamsah itu Iya Gue jalanin PIN Gue iseng lah Buat alasan nih Gue kenalan tuh sama dia Gue ajak ngobrol nih Sampai gue Nih lo mau jalanin ini gak? PIN Nanti lo bikin Dapet 12 lo free satu gue bilang Alhamdulillah Bang PIN mah Bro ya apa dulu harganya ya Koceng Lumayan merauk rupiah juga kita Dari anak semuanya juga banyak Dia dapet deh Dan anak-anak STM juga lumayan Ya akhirnya dari situ gue Deket ngobrol Sampai temen gue juga ada yang naksir sih sama dia Mungkin sekarang udah berkeluarga kali Bang ya Mungkin ya Kita juga pada hilang kontak sih Kontak Ya mungkin dengan adanya Tayangan ini Bisa berkontak kembali Bang Bisa bersilah kirami kembali Ya amin amin Bang Kalau jaman dulu kan identik Pelajar itu Fenomenalnya pada ngaku pakai Yang namanya ilmu kebal Bang Nah ande mau nanya nih Bang Ayong sendiri Waktu jaman itu Pasang gak sih tuh yang namanya Ilmu-ilmu kebal itu Bang Kalau ilmu kebal Bang Kita gak punya jahitan Bang Disini gak ada jahit Di bibir gak bakal ada jahitan Iya Tapi ente percaya adanya ilmu kebal Waktu jaman ini Ya Kalau dibilang percaya mah Percaya Cuma kita kembalinya Kembali lagi begini Bang Yang punya begituan juga Kalau ayahnya apes 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 aja Makanya Kita pernah Ngikut abang-abangan dulu Dia pada ngisi Ngepluk ya Saya sebut namanya ya Siapa siapanya Bahasanya tuh ngisi ya Ngelen pelor Apa segala macem Cuman gak tau ngapa ya Ngemut gula Iya Yang gabah lah Cuman gak tau ngapa Kita ngikut-ngikut Bang Cuman sampe di lokasi mah Kayak ada yang Ngajak pulang aja Ya paling udah kita mau di luar aja Berarti Bang Ayang pada saat itu gak cocok lah ya Ya gak tau gak cocok ya Emang belum pernah coba sih Iya Soalnya Kalau begitu Kita yakin sih Adanya Tuhan Bang Ya semua kan kehendaknya Kalau diijinin ya Jangankan Dibaco Dibaco Ditembak aja ya Kalau misalnya Allah Gak apa-ngapa Iya Tapi itu mah Cuman ngebahas masa lalu ya Bukan maksudnya Ngungkit-ngungkit Atau ngajarin yang sekarang-sekarang nih Enggak Kita cuman Ngebahas Kita jaman di putih abu-abu Bang Gitu Nanti salah persepsi nih Kita begini-begini Buat ngajarin yang Enggak Generasi-generasi muda buat begitu lagi Jangan dah Ribet urusannya Kalau dibilang Zaman dulu itu Zaman Itu sedang mencari jati diri Bang Iya Bisa dibilang kayak gitu Jati diri Ini namanya anak laki kan Emang sih Bang Kalau kita pikir-pikir ya Mendingan Badung dari dulu Ketintang Badung Dari keluarga mah Dari pada Kebalik ya kan Iya Badungnya Apa kalau bahasa Itu mah Badungnya ketinggalan Hehehe Mana mendingan Badung duluan Loh tobat lah kemarinnya dah Bang Ayong Beri kesan-kesan dong Buat legend-legend Khususnya Basis Cadres Dan Basis-basis lain Buat legend-legend Terutama Abang kelas saya ya Bang Ewa Bang Ewa Bang Bedet Bang Mejin Bang Yono nih Yang gak tau kabarnya Bang Robet Bang Bang Ewa Semuanya biar pada sehat Amin Sering-sering lah ngopi Biar gak stress Takutnya setruk lagi ntar Hehehehehehehehehe Dan satu lagi bang Beri edukasi terbaik dong Buat para pelajar-pelajar Ah Edukasinya sih Belajar yang Bener deh ya Biar Ngerasain hasilnya nanti Satu juga Buat Kasih kebanggaan orang tua Hmm Karena Orang tua yang mana juga Pasti seneng bang Pasti bang Enggak kalau ngeliat anaknya sukses Sukses Amin Ya kita gak bakal sukses Kalau dari dasarnya aja Enggak ada Pendidikan Apa segala macem Jadi ya kalau bisa Udah lah Jangan ada lagi nih namanya Taur-tauran lah Apa Sekolah-sekolah aja Kita belajar yang bener lah Bukan apa yang udah-udah STM juga Gak pernah praktek Giraan kerja bingung Kita gak bisa apa-apa ya Ya katanya doang STM mesin Megang las aja Megang merindah Megang merindah Karena di dunia pekerjaan Kepake bang ya Kepake Bener-bener kepake Jadi intinya dari bang Ayong Stop tauran Stop tauran Stop narkoba juga bang ya Oh iya udah pasti dong Belajar yang bener Jadi anak yang bener Oke bang Ayong Terima kasih lu udah hadir di channel kita pernah bersama Siap bang Uci Kita akan bercerita Masalah untuk abu-abu Buat penonton channel kita pernah bersama Buang Sisi negatifnya Ambil sisi positifnya Oke bang Ayong Semoga bang Ayong sukses selalu Amin Salam Silaturan Salam kita pernah bersama